PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Pak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Seyoknya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR POSATPAP. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Durentiga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Pertanyaan yang kami persangkakan terhadap saudara-saudari PC itu adalah pasal 30, surat ulangi, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56, KUHP. Terima kasih telah menonton!